Halo selamat pagi, Awi Banua melakorkan di depan dealer mitra Suzuki Banjir Masin, lebih tepatnya kilometer 5,5, itu jam 9 pagi tanggal 16, 2021, menginpokan kondisi jalanan Banjir Masin saat ini itu hampir selutut orang dewasa, yang mana jalannya juga sangat macet, seperti di laut. Jadi buat teman-teman yang mau ke arah luar kota, itu bisa cari jalan alternatif, ataupun tetap di rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang penting, penting saya syaratkan di rumah saja, karena kondisi jalan saat ini untuk arah luar kota Banjir Masin itu sangat macet sekali. Oke, laporan saya Awi Banua di TKP, melaporkan terima kasih, kita kembali ke studio. Nah, Banyo berdalam, Banyo, ya Allah, ya Rabbi Banyo berdalam. Sampai naik ke atas trotoar di muka Dinas Pendapatan Daerah dan di muka TVRI. Airnya berdalam. Ada kalau masuk ke Banjir Masin, hari ini tanggal 18 Januari 2021, di muka TVRI, di muka Dinas Pendapatan Daerah, Jalan Poros Nasional, airnya naik. Nah, kawan berjalan, nah kawan. Nah, anak me evakuasi paninian. Nah. Paninian. Nah, anak me evakuasi paninian, nah. Banyo berjalan, sepeda motor, kata kawa, mobil kawa aja, masuk, bergemat. Pasiapan Jebatan Daerah, yang berupaya semua Tambul Mataraman dilautan. Pacaan kawa lewat. Itu aja yang punya sementara. nah jembatan akan rusuh jembatan akan rusuh nah sambungannya akan rusuh nah sambungannya akan rusuh nah nah rusuh nah detik detik nah detik detik sambungannya akan rusuh nah ayo 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 monter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kami dari Di Polsek Matraman, Ibtu Widodo Saputra melaporkan situasi terkini jembatan Jalan Provinsi Nasional Kilometer 55 antara Astambul Matraman, informasi tadi malam kita dapat dan kita langsung ke tempat di mana jembatan nasional atau provinsi ini sudah tidak bisa digunakan untuk angkutan umum. Karena jembatan ini putus-putus baik dari arah kebanjian masin ke hulu sungai, sebaliknya hulu sungai arah kebanjian masin sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa digunakan. Diharapkan kepada masyarakat pembuna jalan agar tidak berpergian maupun dari arah hulu sungai ke banjian masin, sebaliknya ke banjian masin maupun ke hulu sungai. Saya mengharapkan tidak ada aktivitas untuk melakukan perjalanan untuk sementara ini, karena akses jalan kita berputus. Jadi kita lihat bersama bahwa perbaikan yang kemarin diusahkan oleh PBR mengalami kerusakan terjadinya longsor pada pukul 4.04.11. Hari Sabtu tanggal 17 2021, dimohon kepada saudara-saudara pembuna jalan agar berhati-hati dan tidak ada aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.